We are playing good here on the Indonesian League. So, the Indonesian League, it's a league that is been increasing and developing year by year. Hadapi Lebanon U22, Timnas U22 tampil Spartan. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U22 menghadapi Lebanon sebanyak dua kali. Laga pertama adalah di Stadion Utama Gelora Punggarno, Senayan, Jakarta, sementara laga kedua akan digelar pada minggu 16 April di Stadion yang sama. Di pertandingan pertama kali ini, Timnas Indonesia U22 menampilkan daya juang Spartan. Melatih asal Portugal itu disugui permainan tim yang terorganisir. Pemain Indonesia memiliki teknik yang bagus karena mereka sangat menyukai sepak bola. Mereka memiliki energi. Timnas Indonesia tim yang terorganisir dengan baik, tim yang merjuang sampai akhir, mereka bermain di kandang dan mereka tentu menampilkan yang terbaik untuk negara dan masyarakat. Kata Moreira Sebelum pertandingan berlangsung, Moreira menjelaskan tim Aswani harus beradaptasi lebih dulu dengan temperatur dan kelompokan udara di Jakarta. Terlepas dari itu, dia menekankan bahwa Lebanon tidak gentar menghadapi Timnas Indonesia U22 yang didampingi banyak supporter. Lebih lanjut, pelatih Lebanon mengakui bahwa sebelum pertandingan sudah mengetahui kualitas pemain Timnas Indonesia U22. Pengetahuan itu didapat Miguel Moreira karena sudah memantau pertandingan BRI Liga 1 2022-2023. Pria berkepala pelontos itu bahkan tahu Bernadette Tavares yang sukses membantu PSM Makassar menjuarai BRI Liga 1. Pelatih Miguel Moreira pun memuji perkembangan BRI Liga 1. Menurut Moreira, kompetisi teratas Indonesia itu semakin berkembang dan kompetitif. Hadapi Timnas U22 Lebanon tanpa pemain kuncinya Pelatih Lebanon U22 Miguel Moreira tidak menurunkan pemain andalannya yang berkarir di Liga Portugal. Dia adalah Samuel Hart. Dikanakan pemain yang berkarir di Liga Portugal itu disiapkan untuk ke laga kedua. Segini informasi, Lebanon U22 juga diunik banyak pemain yang berkarir di klub Eropa. Salah satunya adalah Samuel Hart yang berkarir di tim muda klub Portugal, Albert Gabi. Namun sayangnya, Hart tidak diturunkan di pertemuan pertama kali ini. Alasannya, Miguel selaku pelatih Lebanon U22 ingin membagi penit bermain kepada seluruh pemainnya. Pelatih asal Portugal itu ingin seluruh anak aslinya mendapatkan kesempatan tampil. Menurut Moreira, kesempatan berpain amat penting agar para pemain bisa unjuk kualitas. Jika berhasil menunjukkan penampilan terbaik, maka semakin memperbesar peluang pemain Lebanon U22 di lirik klub luar negeri dan bisa abroad. Untuk membuka peluang bagi mereka akan berkarir di luar negeri, di Indonesia, Malaysia, Cina, Jepang, atau negara lain. Jadi bagus untuk memiliki kesempatan ini. Tutupnya Tujuan Terselubung Timnas U22 Hadapi Lebanon di Laga Ujijoba Seperti diketahui, Timnas Indonesia U22 sedang disiapkan untuk mengikuti sepak belas di Games 2023 yang akan start pada 29 April. Dari skot sementara yang ada saat ini, jumlah akan dipangkas menjadi 20 pemain saja untuk skot akhir yang didaftarkan. Ada sebuah misi utama di pertandingan Ujijoba yang pertama kali ini. Pelatih Timnas U22 Indra Shofri menerangkan jika Laga persahabatan ini menjadi tolak ukur penentuan skot akhir untuk si Games 2023. Selain itu, Laga melawan Lebanon juga untuk mencoba beberapa strategi yang disiapkan pelatih, pun juga buat ukur kesiapan pemain di setiap posisinya. Sebelum ini, Gerda Muda julukan Timnas Indonesia U22 sudah menjajal kekuatan Bayangkera Aussie, di mana kedua tim bermain sama kuat 1-1. Terakhir, pertandingan Ujijoba dijadikan Indra Shofri buat mengatur ritme permainan. Sebab di si Games nanti, tim Merah Putih dihadapkan jadwal cukup padat, meski lebih bersahabat ketimbang edisi terdahulu. Tentu Ujijoba kami pergunakan semaksimal mungkin terutama untuk menentukan siapa 20 orang terbaik tersebut yang akan kami bawa nanti ke si Games. Karena memang sesuai regulasi si Games, hanya diperbolehkan membawa 20 pemain. Papar Indra Shofri dalam konferensi PES Terima kasih telah menonton!